Pembangunan Bali International Hospital akan berpeluang menjadikan destinasi baru bagi pariwisata Bali ke depannya. Namun, pembangunan ini juga diharapkan melibatkan para pengusaha Bali dalam hal penyediaan perlengkapan rumah sakit. Pembangunan rumah sakit internasional Bali merupakan langkah yang sangat besar dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bali bukan saja sebagai destinasi turis, melainkan juga memiliki peluang untuk menjadi destinasi hal turism. Menyikapi hal ini, Ketua Umum BPD Hibmi Bali, Pandi Agus Permanawidura menyambut baik dan sangat mendukung pembangunan rumah sakit internasional Bali. Namun, selain pembangunan rumah sakit internasional ini, para pengusaha muda berharap bisa dilibatkan juga dalam hal perlengkapan di rumah sakit tersebut. Dalam hal ini, Hibmi Bali tentu ingin mencetak pengusaha baru ke depannya agar bisa bersanding dengan pengusaha ternama di Indonesia. Selain daripada rumah sakit ini didirikan di Bali, tentu harapan kami sebagai pengusaha muda Indonesia berharap bisa dilibatkan juga dalam hal pembangunan daripada, ataupun pelengkapan daripada rumah sakit tersebut. Karena tentu kami juga ingin mencetak pengusaha-pengusaha baru ke depannya agar tidak selalu di UMKM agar bisa juga bersanding bersama dengan pengusaha-pengusaha yang sudah ternama dan besar di Indonesia. Nah, harapan kami ada pemerataan agar bisa semua diberikan kesempatan, karena saya yakin mereka juga memiliki kualitas yang baik, cuma saat ini kesempatan yang belum ada. Gus Pandey menambahkan, pembangunan rumah sakit, bandara, dan infrastruktur lainnya tentu akan membuat Bali semakin indah dalam jangka waktu yang panjang. Namun di sisi lain, keadaan perekonomian Bali dalam jangka waktu yang pendek juga harus diperhatikan. Pihaknya berharap ada kebijakan khusus untuk Bali agar para pengusaha bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai jika fasilitas-fasilitas tersebut sudah selesai dibangun, justru para pengusaha Bali menjadi penonton di rumah sendiri.